selamat menikmati aset tetap ini juga dibuat semirip mungkin sama tugas yang nanti akan ada gitu untuk kalian tugas yang keterampilan yang mengenai harga pokok perolehan aset tetap gitu terus soal latihan aset tetap yang kali ini akan dibahas itu ada 3 kasus langsung aja kasus yang pertama disini bisa dilihat ya PT Langit membeli tanah sebagai lokasi pabrik barunya seharga 600 juta proses pembongkaran bangunan lama di lokasi tersebut dan pembangunan pabrik baru membutuhkan waktu selama 6 bulan selain itu dikeluarkan biaya pembongkaran sebesar 20 juta dan menjual hasil bongkaran sebesar 3 juta serta biaya pengurusan balik nama 50 juta kemudian ada biaya perantara sebesar 5 juta nah dari sini kita bisa lihat nih bahwa si apa si PT Langit membeli tanah sebagai lokasi pabrik barunya berapa? 600 juta terus di atas tanah tersebut di atas tanah tersebut itu ada bangunan lama bangunan lama itu mau dibongkar sebelum dibangun pabrik yang baru itu nah pembongkaran dan pembangunan pabrik barunya itu membutuhkan waktu 6 bulan kemudian biaya pembongkarannya adalah 20 juta nah hasil bongkarannya itu sama si PT Langit dijual dijualnya berapa? dijualnya sebesar 3 juta kemudian ada biaya pengurusan balik nama 50 juta dan biaya perantara atau biaya maklar ya kalau misalnya di PPT Materi kemarin itu sebesar 5 juta kemudian yang dimintanya adalah pertama tentukan harga pokok tanah yang harus dicatat pada pembukuan PT Langit yang kedua buatlah jurnal untuk mencatat perolehan tanah tersebut bila semua pengeluaran dan penerimaan dilakukan secara tunai dan yang ketiga berapa nilai pun tanah tersebut yang harus disajikan pada laporan keuangan nah disini yang pertama itu adalah harga pokok tanahnya kalau misalnya kita mengacu sama materi yang kemarin yang termasuk pada harga pokok sebuah aset tetap itu adalah semua biaya yang sudah dikeluarkan ingat semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengakuisisi aset tersebut sampai aset tersebut siap digunakan oleh perusahaan yang kedua membuat jurnal untuk mencatat perolehan tanah tersebut bila semua pengeluaran dan penerimaan dilakukan secara tunai nah lihat pengeluaran dan penerimaan dilakukan secara tunai pengeluaran ini adalah yang ini nih biaya-biaya ini terus penerimaan yang mana penerimaan itu yang tadi yang menjual hasil bongkaran yang ketiga berapa nilai akun tanah tersebut yang harus disajikan pada laporan keuangan langsung saja kita ke jawabannya yang pertama dulu harga pokok tanah yang sudah saya singgung tadi harga pokok tanah itu harga pokok sebuah aset itu ya yang masuk ke harga pokoknya itu semua biaya yang sudah dikeluarkan berarti apa aja nih harga tanahnya itu sendiri pasti 600 juta biaya pembongkaran 20 juta kemudian biaya balik nama 50 juta kemudian ada biaya perantara atau makalar 5 juta di total-total berarti harga pokok tanahnya itu adalah sebesar 675 juta nah ini tuh adalah yang tadi sudah dikeluarkan oleh PT Langit ingat yang dikeluarkan saja dari data yang kita dapat dari soal apakah ada yang tidak masuk ke sini ada yang tadi yang menjual hasil bongkaran karena itu kan penerimaan begitu lanjut ya nah yang kedua yang tadi kita sudah mencari harga pokok tanah harga pokok tanahnya itu 675 juta sekarang jurnal perolehan tanahnya mencatat perolehan tanah secara tunai ingat tadi di soal penerimaan dan pengeluaran itu dilakukan secara tunai pertama tanahnya di debit 675 juta kemudian kasnya di kredit sebesar 675 juta juga nah sekarang mencatat penerimaan hasil penjualan bongkaran tadi kan kita membongkar itu 20 juta terus dijual sebesar 3 juta berarti kasnya di debit 3 juta kreditnya ke pendapatan lain-lain kenapa ke pendapatan lain-lain karena kan si hasil penjualan bongkaran ini kan kayak semacam pendapatan di luar usaha jadi kita langsung masukin aja ke pendapatan lain-lain udah ya sampai sini terus yang ketiganya adalah nilai akun tanah pada laporan keuangan adalah sebesar 675 juta ini sesuai dengan yang ini itu 675 juta semoga bisa dipahami sekarang ke kasus 2 ini kasus 2 yang tadi kasus 1 kan pada tanggal 1 Januari Cinta dan Laura sepakat untuk membuka usaha fotokopi usaha fotokopi pada tahap awal pada tahap awal akan membeli mesin fotokopi merek kerok sebanyak 2 unit harga mesin fotokopi tersebut masing-masing sebesar 12 juta masing-masing sebesar 12 juta berarti kalau 2 24 juta apabila dibeli dengan tunai akan mendapat potongan sebesar 10% ongkos kirim 150 ribu beban-beban lain yang harus dikeluarkan sampai dengan mesin fotokopi tersebut siap digunakan adalah biaya uji coba 250 ribu masih sama kayak yang tadi yang tanah nah ini yang masuk ke harga perolehan mesin fotokopi itu ya semua biaya yang sudah dikeluarkan berarti harga mesin fotokopinya terus ongkos kirimnya sama biaya uji cobanya yang dimintanya apa nih pertama tentukan harga pokok dari mesin fotokopi tersebut yang kedua jurnal untuk mencatat pembelian mesin fotokopi tersebut pada pembukuan cinta dan lawan kita anggap aja secara tunai ya yang C yang ketiga berapa nilai akun mesin fotokopi yang harus disajikan pada laporan keuangan langsung saja jawab pertama kita jawab dulu yang A harga pokok mesin fotokopi ingat harga pokok itu berarti termasuk semua biaya yang sudah dikeluarkan ada harga dua mesin fotokopi 24 juta 24 juta itu didapatkan dari 2 dikali 12 juta karena satuannya 12 juta kan tadi dari soal kemudian ongkos kirimnya 150 ribu biaya uji cobanya 250 ribu total-total 24 juta 400 ribu sorry ini adalah harga pokok untuk dua mesin kemudian jurnal jurnal pembelian mesin fotokopinya gimana kita anggaplah sebagai tunai nah tadi itu kan di soal ada potongan atau diskon kalau misalnya beli tunai dapat 10% diskonnya berarti di debitnya mesin fotokopi 24 juta 400 ini sama dengan ini kemudian kasnya 21 juta 960 ribu kenapa kenapa enggak 24 juta karena kan ada potongan 10% potongan 10% nya 2 juta 440 ribu ini 10% sorry jelek yang C nya nilai akun mesin fotokopi pada laporan keuangan adalah 24 juta 400 mudah ya intinya semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk akuisisi aset tetap itu masuk ke harga pokoknya lanjut ya nah ini kasus yang ketiga kasus yang ketiga ini sebenarnya udah pernah dijelasin di materi aset tetap yang minggu 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 lalu cuman saya jelasin lagi gitu karena kan nanti ada soal yang kayak gini cuman saya ganti aja kalau yang kemarin trip yang sekarang mobil nah ini soalnya pada tanggal 1 Mei 2008 PT Purnama menukarkan beberapa mobil dengan nilai buku 420 juta pada tanggal ini mobil tersebut memiliki harga pokok 640 juta dan akumulasi penyusutan 220 juta harga pasar wajar mobil-mobil tersebut adalah 490 juta jadi ceritanya si PT Purnama ini punya punya mobil yang nilai bukunya 420 juta 420 juta itu dari harga pokok 640 dikurangi akumulasi 220 yaitu nukernya sama mobil-mobil yang memiliki harga pasar 490 juta nah untuk pertukaran ini PT Purnama mengeluarkan uang kas sebagai tombukan berarti ada kas yang dibayarkan sebesar 170 juta dimana harga pasar wajar mobilnya menjadi 660 kalau misalnya kita lihat disini 660 itu dapat dari 490 ditambah 170 terus yang dimintanya apa hitunglah harga mobil baru keuntungan atau kerugian yang harus diakui dan bagaimana jurnanya standar perhitungan harga mobil barunya pertama nilai wajar mobil-mobil yang ditukar nilai wajar mobil-mobil yang ditukar itu tadi nilai mobil barunya 490 terus kas yang dibayarkannya adalah yang menjadi tombokan kita tadi sebesar 170 dijumlahkan menjadi harga pasar wajar mobil mobil baru sebesar 660 sebenarnya ini kan udah ada di soalnya kita cuma tinggal copy paste lagi aja terus perhitungan keuntungannya gampang tinggal harga pasar wajar dari mobil baru 490 dikurangi nilai buku dari mobil mobil apa mobil si ptp nama mobil lamanya keuntungan dari pertukaran mobil sebesar 70 juta gitu berarti jurnal pertukarannya gimana gampang aja mobil baru di debit 660 ini kan dapet dari yang tadi ya yang 490 ditambah 70 juta jadinya 660 di debit lagi akumulasi penyusutan mobil mobil ini mobil lama maksudnya 220 juta ini kan akumulasi itu kan normalnya di kredit cuman karena kita melepas mobilnya berarti dia tinggal dibalik kalau pelepasan berarti harus di nol kan tinggal kita debit makanya dia di debit kreditnya mobil 640 kemudian ada keuntungan pelepasan mobil 70 juta yang tadi udah dihitung juga yang dapat dari 490 dikurangi 420 dan yang terakhir adalah kas yang menjadi tombokannya sebesar 170 juta gitu semoga mudah dipahami ya dan nanti ketika mengerjakan tugasnya bisa lancar gitu cukup sekian penjelasannya sampai disini terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb